Hal tersebut karena kedua unit kapal perang tersebut menjadi KRI ke-18 yang masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut sejak dua tahun terakhir, namun pasca peresmian dua unit kapal perang penyapuran jauh oleh kasa laksmana TNI Yudho Markono di Jerman pada 11 Oktober 2022. Maka Indonesia tentunya secara resmi telah diperkuat sebanyak 20 unit armada kapal perang sejak dua tahun yang lalu. Demi untuk melengkapi kebutuhan alut sistem tempur TNI Angkatan Laut dan menjaga wilayah teritorial atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dari Sabang sampai Meraukeh. Kini Kementerian Pertahanan Indonesia kembali melakukan kerjasama dengan industri perkapalan Jerman untuk dua unit kapal perang penyapuran jauh dan sekaligus memiliki peran sebagai kapal perang mata-mata untuk kapal selam musuh yang berada di bawah laut. Dengan diresmikannya, dua unit kapal perang buatan Jerman untuk ikut bergabung memperkuat armada tempur kapal perang Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Membuat posisi armada tempur laut TNI Angkatan Laut semakin lengkap dan kuat sebab untuk menghadapi musuh yang telah memasang ranjau atau melakukan penyusupan bawah laut dengan menggunakan kapal selam yang dapat mengancam wilayah kedaulatan Indonesia. Kini dapat diatasi dengan kedatangannya dua unit kapal perang baru jenis penyapu ranjau atau pemburu kapal selam. Hal tersebut sebagaimana lansiran kutipan sumber media informasi militer terkait jika Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksmana TNI Yudho Margono beresmikan dua kapal perang penyapu ranjau jenis main kantar Messer Piesel produksi e-banking dan resmusen musipiar asal negara Jerman. Ada pun dua kapal perang tersebut diberi nama KRI Pulau Fani dan KRI Pulau Fanildo. Proses pemberian nama ini dipimpin langsung oleh Kasal Yudho Margono di galangan e-banking dan resmusen Jerman pada 11 Oktober 2022 pekan lalu. Selain itu, Kasal Laksmana TNI Yudho Margono menyebutkan bahwa urgensi pengadaan kedua unit kapal perang tersebut karena masih banyak ranjau laut peninggalan perang dunia kedua di wilayah laut maritim Indonesia yang tentu saja bisa mengancam pelayaran kapal perang TNI Angkatan Laut di berbagai misi pengamanan. Kasal Laksmana TNI Yudho Margono juga mengatakan bahwa di samping itu juga karena kebutuhan TNI dengan arut sista canggih dan dinamis perkembangan teknologi persenjataan ranjau saat ini. Sementara di sisi lain, menurut Yudho Margono menyampaikan jika dengan kehadiran kapal MCMV ini sangat diperlukan untuk TNI Angkatan Laut dalam menjaga perairan ataupun wilayah teritorial laut maritim Indonesia tetap aman bebas dari gangguan dan ancaman senjata bawah air terutama ranjau. Hal tersebut karena kedua kapal perang jenis MCMV ini diklaim mempunyai kecanggihan yang dilengkapi dengan teknologi peperangan ranjau modern dibandingkan kapal penyapur ranjau yang telah dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut saat ini. Selain itu, kedua kapal perang yang telah diresmikan oleh Kasal Laksmana TNI Yudho Margono ini memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 61,4 meter dan lebar 11,1 meter serta menjadi bagian dari kekuatan armada tempur TNI Angkatan Laut di tahun 2022. Ada pun untuk kecanggihan atau fitur yang digunakan oleh dua unit kapal perang terbaru buatan industri galangan perkapalan asal Jerman yaitu kapal perang tersebut didukung dengan peralatan sonar terbaru yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air serta memiliki remotely operated official untuk mengidentifikasi dan menitlarisil ranjau termasuk kapal selam musuh. Selain itu, kapal terbaru untuk memperkuat TNI Angkatan Laut dilengkapi dengan Autonomous Underwater Facial untuk membantu mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air serta akan dilengkapi dengan Unimed Surface Facial yakni kapal tanpa awak untuk pemburuan ataupun penyapuan ranjau. Sementara di sisi lain, jika kita kembali membahas industri pertahanan ataupun galangan perkapalan Indonesia juga telah menjadi salah satu industri pemasuk alutsista armada tempur atau kapal perang untuk TNI Angkatan Laut Hal tersebut sebagaimana lansiran kutipan sumber media informasi militer terkait jika pada akhir bulan Agustus selalu. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksmana Madya Ahmadi Heri Purnowo juga telah meresmikan dua unit kapal perang Republik Indonesia atau KRI Dorang 874 dan KRI Bawan 875 di Nermaga Marina Batavia pada 31 Agustus 2022. Dengan kehadiran dua KRI bertipe kapal perang patroli cepat dengan panjang 60 meter yang diproduksi oleh galangan kapal dalam negeri yaitu PT. Caputra Mitra Sejati yang menjadi salah satu kapal perang andalan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan misi ataupun melakukan penyerangan secepat mungkin terhadap musuh tentunya menjadi salah satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Selain itu, pengadaan armada kapal perang untuk TNI Angkatan Laut terus ditingkatkan. Misalkan dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan Indonesia kembali diperkuat dengan kehadiran dua unit kapal perang penyapur ranjau yang merupakan produksi industri pertahanan Jerman. Selain itu, dengan kehadiran empat unit kapal perang Republik Indonesia dalam jangka dua bulan yaitu KRI Pulau Fadi dan KRI Pulau Vanildo buatan Jerman serta KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875 buatan Indonesia yang resmi menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut tentunya semakin meningkatkan kekuatan armada tempur laut Indonesia. Hal tersebut karena kedua unit kapal perang tersebut menjadi KRI ke-18 yang masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut sejak dua tahun terakhir. Namun pasca peresmian, dua unit kapal perang penyapur ranjau oleh kasalaksmana TNI Yudho Markono di Jerman pada 11 Oktober 2022. Maka Indonesia tentunya secara resmi telah diperkuat sebanyak 20 unit armada kapal perang sejak dua tahun yang lalu. Sementara untuk spesifikasi kedua KRI buatan industri galangan perkapalan dalam negeri ini yaitu memiliki spesifikasi dengan panjang 60 meter lebar 8,5 meter dan berat total 520 ton. Selain itu, kedua KRI ini juga mampu mengakomodasi masing-masing 50 personel dan memiliki kemampuan kecepatan maksimal 24-0. Sementara dari sisi persenjataan kedua KRI diperkuat dengan senjata satu pucuk meriam pofor 40 mm dan dua pucuk senjata mitraliur 12,5 mm. Selain itu, kedua kapal perang buatan dalam negeri ini juga didukung dengan radar surveillance yang mampu menjangkau sekitar 100 mil pada target sasaran musuh di permukaan laut. Namun tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang kapal perang terbaru TNI Angkatan Laut ini bakal dibekali dengan roket ataupun rudal permukaan serta torpedo demi untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia dari serangan musuh yang tak terduga. selamat jalan. dır Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton